Pemerintah, ratusan pelajar di bawah umur di Ponorogo, Jawa Timur mengajukan dispensasi menikah muda. Ironisnya, dari 191 pasangan pelajar di bawah umur, 90%-nya dalam kondisi hamil. Fenomena tak biasa terjadi di Ponorogo, Jawa Timur. Pengadilan agama Ponorogo mencatat sebanyak 191 pasangan di bawah umur mengajukan dispensasi menikah. Ironisnya lagi, sebagian besar pelajar yang mengajukan dispensasi ini dalam kondisi mengandung, bahkan ada yang telah melahirkan. Catatan pengadilan agama Ponorogo di awal tahun 2023, terdapat 7 pasangan dikabulkan melakukan pernikahan di bawah umur karena telah hamil. Jadi, perkara dispensasi kawin itu tidak serta-merta kita kabulkan. Jadi, dari kemarin itu 191 perkara, ada 8 yang ditolak. Ditolak itu kalau tidak memenuhi unsur mendesak. Jadi, kalau misalnya keduanya masih bisa kita arahkan untuk sekolah, maka kita akan tolak perkaranya. Karena kita lebih mendahulukan untuk minimal program pemerintah adalah 12 tahun bersekolah. Jadi, kelas SD sampai dengan SMA. Itu harus lulus SMA. Antisipasi makin maraknya dispensasi menikah muda, pihak pengadilan agama memberikan batasan pengajuan dispensasi menikah muda harus lebih dulu menuntaskan pendidikan hingga SMA.